Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar tentang API application programming interface yaitu sebuah requestan dari teman kita di Instagram yang minta ataupun bertanya nih kira-kira sampai API enggak Bang untuk konsep videonya jadi kita akan sampai konsep API ya karena ini cukup penting apalagi kalau kita nih sebagai seorang front-end web developer yang di kemudian hari website kita akan berinteraksi dengan data jadi API itu apa sih kita akan coba kenalan dengan API jadi itu adalah singkatnya sebuah media transfer data nah jadi ini dibuat oleh back-end untuk mengirim dan juga menerima data dari front-end front-end ini contohnya kayak website desktop application mobile application terus ada Android iOS dan kawan-kawannya dengan kata lain API ini punya peran sebagai jembatan yang menjepat yang menjembatani antara front-end dan juga back-end untuk saling bertukar data seperti itu teman-teman kemudian disini kita tahu bahwa kegunaan API itu untuk bertransfer data karena apa karena ini adalah metode sharing data yang paling simpel gitu bisa dibilang ya sebenarnya lebih simpel tapi dari segi keamanan maupun untuk teknisnya itu lebih ribet contohnya kayak database sharing sebelah sini database sharing itu kayak semisal database kita di download kemudian kita kirim nih ke usernya itu jadi usernya yang download terus dipasanglah di server dia itu kan cukup risk count lah kasarannya beda halnya dengan API jadi API itu dia berjalan menggunakan protokol HTTP nah kasarannya protokol HTTP itu outputnya adalah sebuah endpoint maupun URL jadi data kita disimpan ke URL itu sendiri atau kasarannya di hosting lah jadi si pihak kronen ini kayak kita-kita nih kronen web developer itu bisa menggunakan API lebih mudah kasarannya dan juga lebih aman gitu ya Nah Nah kemudian selain daripada itu disini kita berkenalan juga dengan namanya rest API Nah mungkin teman-teman pernah mention ada istilah API kemudian rest API sama restful API gitu ya teman-teman yang baru belajar untuk masuk ranah web dinamis yang udah kaitan dengan data pasti agak ada rasa bingung gitu ya sebenarnya beda ketiga hal atau apa sih simpelnya kalau API itu adalah datanya gitu kalau rest API itu standar-standarnya jadi rest API itu kepanjangannya representational state transfer API jadi dia itu API yang mengikuti prinsip rest contohnya itu apa sih dia itu menerapkan metode standar HTTP kayak seperti get post put dan juga delete nah gate ini itu umumnya untuk mengambil data post untuk menambah data put mengedit delete untuk menghapus seperti itu jadi kalau API itu datanya rest API itu standar metode-metodenya dan yang terakhir ada restful API jadi restful API itu yang mengimplementasikan rest tersebut ke API-nya yaitu paling standar CRUD lah create, read, update dan juga delete jadi bedanya itu ya teman-teman sebenarnya bukan beda sih lebih tepatnya penjabarannya karena ketiga hal tersebut itu sama aja sama-sama API bedanya kalau API itu datanya rest itu metode ya standarnya restful itu adalah API yang telah mengimplementasikan rest tersebut seperti itu kemudian disini kita akan coba memahami secara singkat cara kerja API gitu yang pertama ini udah pasti ya API itu dibuat oleh backend developer disitu ada pembuatan API manajemen database serta monitoring server yang kedua nah disini dari pihak backend juga maupun tengah-tengah antara backend dan juga API-nya yaitu ada namanya middleware kayak untuk mengatur hak akses terus juga legacy-legasi kayak contohnya course kemudian ada sumber daya dan keamanan tingkat lanjut barulah di step ketiga ini ada API-nya jadi bahkan di antara backend dan juga API itu ada penangahnya yaitu middleware nah kemudian setelah kita ada di step tiga yaitu lanan API itu berada step 4 sebelum kita konsum itu ada lagi nih out check gitu biasanya API yang aman itu dia meminta sebuah autentikasi autentikasi maupun otorisasi gitu kasarannya berupa apa biasanya itu akses token jadi contohlah kita menggunakan autentikasi milik JWT gitu ya JSON Web Token nah biasanya dia akan memberikan respon untuk akses token dan juga refresh tokennya nah kalau kita mau pakai API-nya kita harus memberikan akses token seperti itu begitu juga dengan IP key nih jadi key-nya itu harus kita pasang di header ataupun alat lainnya yang berlaku yang ditetapkan ataupun yang dibuat yang disetting oleh backend developer nah kemudian yang terakhir disini ada sisi frontend-nya ya yang membuat API itu sendiri dengan metode CRUD tadi seperti itu nah kita akan coba nge-breakdown untuk metode-metode utupun standarnya yang berlaku tadi untuk create dia ini untuk membuat data baru dan memasukkannya ke dalam database umumnya menggunakan metode POS ya sesimpel kita mau generate data baru nih ke database kita oh yaudah API tersebut kita gunakan metode POS kemudian ada metode READ READ ini untuk membaca atau menampilkan seluruh data yang tersimpan di database contoh kita punya data mahasiswa mahasiswanya ada Udin, Ucup, Masih Asep nah ketika kita menggunakan READ dengan metode GET ketika kita GET nih data mahasiswanya maka mahasiswa tiga-tiganya itu akan muncul itu beda halnya dengan READ yang detail nih jadi ada dua jenis READ nih kalau READ yang detail dia itu memerlukan action tambahan yaitu kita perlu mengirimkan ID datanya nah sebagai contoh kita punya data mahasiswa Udin, Asep dan juga Maman contohnya nah si Asep ini dia punya ID 15 nah ketika kita akses menggunakan metode GET actionnya kita tambahkan IDnya 15 yang muncul hanya data Asep tapi datanya itu detail contohnya kayak semisal namanya Asep name-nya berapa, tempat tinggalnya di mana, umurnya berapa, dan kawan-kawannya gitu ya itu data detail, itu membedakan READ secara keseluruhan dengan READ detail nah kemudian disini ada metode update update itu untuk memperbarui data yang tersedia di dalam database umumnya itu menggunakan metode patch namun ada juga yang menggunakan put nah beda patch dengan put itu apa simpelnya gini kalau kita menggunakan put ya dia itu harus melampirkan seluruh datanya anggaplah si Asep ini punya nama lengkap name sama tempat tinggal ketika kita mau update maka kita harus melampirkan 3 data tadi teman-teman nama, name, sama tempat tinggal jika salah satunya tidak dilampirkan contohnya kita hanya melampirkan nama saja nih nama adalah Asep name sama tempat tinggalnya tidak dilampirkan maka dia akan menjadi kosong ataupun default value yang disetting oleh backend gitu beda halnya dengan patch jika kita memberikan hanya namanya saja nih si Asep tapi name sama alamatnya dia tetap menggunakan yang lama jadi kita cukup perbarui data yang secukupnya saja jika tidak di update maka kita tetap mengambil data yang sebelumnya seperti itu kemudian untuk delete sendiri dia menggunakan metode delete ya nah sama halnya dengan read di bagian detail delete ini membutuhkan id jadi kita selek nih id mana yang mau kita delete contoh Asep ya udah delete ID nya 15 eh dipunya si Asep maka si Asep akan dihapus dari database mahasiswa oke simpelnya seperti itu untuk konsep dasar dari API itu sendiri jadi secara teori ya dan pemahaman saya tentunya sekarang kita akan coba praktekan langsung ya by the way disini kita tidak membuat API dari nol kita akan coba gunakan API public yaitu API yang disediakan secara gratis dan bisa diakses siapapun nah disini kalian boleh masuk dulu ke website rapidapi.com dia adalah sebuah provider yang menyediakan layanan API secara gratis silahkan daftar dulu ya generate account jika sudah disini kalian boleh ketik aja quotes gitu kita akan coba pakai API quotes gitu jadi dia tuh akan mengenerate quotes-quotes secara random gitu ya kita coba yang simpel dulu aja kita akan coba get data dari API public sekalian kita belajar API key gitu ya nah jika sudah nanti akan saya taruh juga linknya supaya kita bisa sama-sama pakai API yang sama gitu ya disini namanya education quotes gitu ya kita masuk ke method key nah bisa teman-teman lihat di sebelah sini ada app kemudian rapidapi.com dan juga request URL nah yang perlu di mention itu di sebelah kanan sini teman-teman biar saya besarkan nah untuk URL-nya dia ada disini kemudian untuk key-nya untuk kita bisa akses API-nya ini random string sebelah sini nah sebelum saya masuk ke code editor dan kita mulai ngoding saya mau testing dulu nih di postman saya kalian juga bisa postman hmm sorry bisa testing di postman dulu ya baik postman di website maupun software yang telah terinstall di laptop masing-masing oke kita coba tunggu oke oke kemudian kita akan coba paste URL tadi teman-teman oh sorry salah coba kita masuk quotes kita kembali nah sebelah sini kita copy kita paste pastikan method-nya ya yaitu get kita boleh masuk ke authorization di bagian outside kita akan pilih API key gitu ya kita boleh membesarkan untuk key-nya sendiri kita pakai yang x rapidapi key oke kita boleh masukkan di key-nya kemudian value-nya itu random string-nya ya teman-teman bisa jadi aja di kalian berbeda dengan saya ya tinggal disesuaikan saja kita akan paste di sini kita akan buka untuk responnya dan kita coba send oke kita tunggu nah jika statusnya udah 200 gitu ya itu tandanya udah oke teman-teman kita berhasil get datanya nah data inilah yang akan kita coba tampilkan ke website kita gitu ya itu tandanya API ini bisa kita gunakan nih nah jika kalian mengalami masalah coba di cek kembali perihal login-nya gitu biasanya kalian harus verifikasi dulu ke email gitu akan memasukkan kode biasanya kalau udah lancar semua dia akan ter-generate untuk si API key-nya seperti itu teman-teman oke langsung aja disini kita akan coba masuk ke code editor kita masing-masing disini saya gunakan visual studio code gitu ya ini ada bekas dari tutorial kemarin ya routingan gitu kita akan coba bermain di home gitu ya by the way disini saya pakai react dengan bantuan feed dan juga tailwind CSS agar dari proses coding tutorialnya lebih cepat gitu ya disini kan saya akan coba masuk ke file home jika kalian ingin langsung menggunakan di app tidak masalah karena sama aja gitu ya saya akan coba tutup di bagian app-nya karena sama aja teman-teman yang di return tetap home sebasis ini oke hal apa aja yang perlu kita siapkan itu cukup mudah teman-teman kita cukup install namanya axios ya kita boleh buka terminal ya kalau mau pakai terminal internal maupun eksternal bebas kita ketikan npm install axios seperti ini lalu enter kita akan tunggu axios ini adalah library untuk membantu kita interaksi dengan API jadi dia menyediakan berbagai metode nih misalnya ada get kemudian post patch, put, delete seperti itu dia akan lebih menyederhanakan langkah kita membangun aplikasi yang ada interaksinya dengan API oke disini axiosnya telah terinstall kemudian kita boleh kembali ke patch kita kita akan import axiosnya teman-teman import axios from axios oke bagus kemudian disini kita perlu buat sebuah state kita akan coba buat dulu anggaplah oh disini kan saya buat quote gitu set quote kita panggil disini saya importnya react ya teman-teman jadi tidak langsung use state oke jika sudah disini kita coba untuk buat sebuah function namanya fetch data yang adalah function yang akan mengambil data tersebut kemudian jangan lupa disini kita perlu gunakan use effect karena kita akan berinteraksi dengan API gitu ya jadi ketika halaman di render otomatis function yang get data dia berjalan fetch data kita jalankan seperti itu nah jangan lupa karena kita ingin menggunakan axios jadi konsep dengan API itu asinkronus kita akan gunakan disini asing dan jangan lupa kita akan masukkan gitu ya dia itu ke dalam await kita buat sebuah variable baru yang dia itu isinya adalah logic axiosnya dan kita gunakan await disana disini akan saya beri nama response gitu ya response sama dengan await.get seperti ini tapi akan saya masukkan dia ke dalam try and catch block dulu teman-teman nah seperti ini kita masukkan dia ke tray kemudian jika ada error gitu ya jika catchnya gagal errornya akan kita print saja seperti itu kemudian di gate ini dia akan menerima beberapa parameter nih kita coba gunakan backpick kita akan copy untuk si url nya nah yang sebelah sini kita copy saja kita paste kemudian disini kita akan berikan untuk file header nya teman-teman content type content type application json kemudian disini baru kita gunakan untuk si key nya key nya disini xrepit API kita copy paste dan kita berikan untuk si key nya value nya eh ups sorry salah pencet kita copy paste disini kemudian disini yang terakhir ada with credential with credential kita setting dia true oke seperti ini response jika sudah saya akan coba console dulu dari si responnya ini apakah bisa kita oke kita save kita kembali ke web browser kita jika sudah kita boleh inspect dulu karena kita console jadi datanya akan ditampilkan ke console sebelah sini axios error respon 200 kita coba masuk ke network kita lihat error nya sebelah mana nah sebelah sini quote error nya kenapa teman-teman kita coba latihan membaca 201 response to many request oke coba kita kembali lagi codingannya ups disini kita terlupakan sesuatu kita boleh tambahkan s kemudian disini ada sebuah key yang bernama header baru untuk value nya yaitu data-data ini content content type dan juga key nya nah seperti ini kemudian kita boleh kembali lagi ke web browser dan bisa dilihat disini kita telah berhasil mendapatkannya jadi kalau di console sekalian ke bagian data data nah disini udah ada kita perlu kita perlu spesifikin kembali ini contoh disini respond.data jadi kalau kita save nah dia udah ada nih nah author nya siapa quote nya juga siapa nah kita akan masukkan data ini ke dalam quote set quote kita masukkan ya response dot data nah ini mulai dihapas saja nah sekarang quote ini isinya udah data-data tadi kita akan coba looping di bagian home kita akan coba mapping ya teman-teman quote dot map oke disini kita coba mapping dengan data gitu sebenarnya kalian boleh bebas ya tidak harus data gitu misalnya mau nama kalian misalnya Ahmad gitu ataupun quote boleh belajar kemudian di dalam kurung-buka kurung-tutup ini saya akan coba buat div gitu ya nah div ini dia butuh attribute key datanya kita kasih apa ya yang beda ya contoh disini author author nah baru di dalam sini kita kasih span kita return untuk data dot quote nya seperti itu kita boleh save kita boleh lihat ups ada error ancof rotorti reading map gimana kalau kita langsung karena dia single data ya coba kita tulis langsung quote dot quote quote author quote author ups ada error lagi coba kita pagerin dulu saya terlupakan untuk data yang diperoleh oleh si quote ini apa aja sih diperoleh up undefined ada apa nih apakah gagal mendapatkan datanya kita coba testing mohon maaf mohon maaf ya teman-teman karena saya juga baru pertama kali pakai API public biasanya pakai API yang dibuat oleh tim sendiri undefined kenapa quote semisal quote dot author oke bisa sahil berarti disini kita langsung saja teman-teman disini udah bisa ya quote dot author nah sudah muncul tadi undefined ya mungkin masalah jaringan teman-teman jadi kita gak perlu mapping ya karena datanya single gitu kecuali ketika datanya udah banyak kita perlu mapping gitu sama terakhir disini ada quote nya kita save kita lihat nah disitu udah muncul disini akan saya edit sedikit ya supaya tidak begitu sumpak dia pojok atas kanan saya kasih flex justify center items juga center oke saya kasih flex call get 2 on board oke oh rupanya disini tidak saya masukkan ke dalam nah seperti ini agar dia bisa kebawah oke jadi seperti ini cara kita untuk menggunakan API ya teman-teman terutama ketika kita menggunakan API public maupun API yang dibuat oleh backend teman kita nah ketika dia menggunakan metode out nya untuk API key atau API key kita perlu tahu nih key nya itu apa dan juga untuk value dari key nya itu random string nya apa apakah dari token ataupun dari random string lainnya gitu nah simpelnya untuk kita nge-get karena kita baru ngambil ini seperti ini jika project nya udah besar umumnya itu menggunakan environment teman-teman jadi API kita itu base nya kita taruh di virtual bukan virtual environment dari production kita seperti itu itu akan lebih mudah untuk perubahannya pemanggilannya dan juga update nya lebih enak lagi oke mungkin segitu aja dulu untuk konsep API dan juga pengimplementasian nya dengan menggunakan drag.js bentuan library axios jika masih ada yang dibingungkan boleh langsung komentar aja di bawah kalau ada yang mau request konten langsung komentar maupun DM instagram saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.